Bupati Samosir Vandiko Timoteus Gultom menggelar Open House Tahun Baru 2023 di rumah dinasnya pada Jumat 6 Januari tahun 2023 Vandiko yang didampingi Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang mengungkapkan bahwa Open House ini adalah cara yang paling efisien untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru bagi semua stakeholder di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat sekitar Dalam sambutannya, Vandiko pun menyampaikan rasa sukacitanya dapat menyambut para tamu yang hadir secara langsung dan berharap agar momentum tahun baru ini dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama dalam rangka menghidupkan semangat persatuan dan kesatuan instrospeksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta pengabdian terhadap masyarakat dan daerah dan pada kesempatan kali ini saya juga mengimbau kepada seluruh perangkat di pemerintahan dari Bupati, Kontin Bupati, Sekda, SMPD, Asisten, Tamat, dan juga seluruh Kepala Desa agar kita sama-sama bersinergi dan mari kita bergotong royong agar di tahun 2023 dapat menjadi lebih baik lagi dan perlu juga saya menyampaikan bahwasannya di periodisasi kita mengalami percepatan diharusnya dalam 5 tahun periodisasi ini adalah sampai dengan 2024 untuk itu saya mengharapkan kepada seluruh stakeholder dan kita perangkat dari SKPD sampai dengan Kekas Desa agar kita melakukan percepatan agar program-program yang kita programkan dalam RPJMD Kabupaten Samosir dapat kita laksanakan dan diantaranya saya menargetkan untuk dinas kesehatan kita masih tetap dalam program pemberian BPJS gratis kepada seluruh masyarakat yang tidak mampu dan untuk tahun ini seluruh masyarakat Samosir bisa mendapatkan BPJS gratis bagi masyarakat yang tidak mampu kalaupun tidak semuanya paling tidak saya berharap agar bisa minimal sampai UHC Universal Health Coverage dalam program tahun ini saya minta agar kita bisa laksanakan agar program percepatan dalam BPJS gratis untuk masyarakat tidak mampu dapat kita laksanakan dengan cepat kemudian khusus di sektor pertanian kami dari pemerintah Kabupaten Samosir tetap berkomitmen dalam menjalankan 10 program prioritas dari pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Samosir yang mana dalam program nomor 10 itu adalah pemberian pupuk dan juga bibit gratis kepada masyarakat kami terus berkomitmen untuk melakukan hal tersebut dan saya juga menginstruksikan kepada dinas pertanian agar tidak konsen terhadap hanya sampai dengan pemberian pupuk dan bibit gratis dan namun kita sadari bahwa kemarin dalam rapat terakhir dengan Gubernur di Sumatera Utara bahwasannya di Kabupaten Samosir terdapat hasil-hasil pokok di Kabupaten Samosir yang mengalami surplus namun di kota-kota tetangga ya ada terdapat kekurangan terhadap bahan-bahan kebutuhan sehari-hari yang mungkin itu lebih dari 90% dengan adanya surplus dari bahan-bahan makanan yang ada di Kabupaten Samosir seperti cabai merah dan bau merah tapi kita lihat bahwa kota sekitar itu mengalami kekurangan dan petani juga kurang sejahtera berarti masih ada yang salah dalam hal ini tentu saya melihat kalau surplus dalam hal pangan masih di sini stekol apa namanya terpulak ya masih terpulak yang berperan besar sepertinya dalam hal ini maka saya meminta kepada jenis pertanian agar hal ini diantisipasi dengan mencarikan obstacle agar kiranya di tahun ini sudah ada kerjasama FOU pemerintah Kabupaten Samosir dengan kota-kota tetangga untuk dapat menyalurkan hasil-hasil pangan di Kabupaten Samosir yang surplus ke daerah-daerah kota tetangga yang membutuhkan sehingga petani dapat menjadi lebih sejahtera juga di jenis pendidikan kami juga masih berkomitmen untuk pemberian pendidikan gratis biaya siswa bagi masyarakat yang kurang mampu mohon kepada kepala dinas agar kiranya program ini dapat tetap berjalan dan terkhusus juga kepada kepala desa untuk pembangunan juga itu harus dimulai dari desa dan untuk tahun ini pada pemerintahan kali ini saya bersama dengan bapak wakil sudah menambahkan anggaran lebih yang akan dialokasikan untuk desa-desa di seluruh Kabupaten Samosir yang mana ini kami maksudkan adalah agar seluruh desa-desa dapat menikmati hasil pembangunan di Kabupaten Samosir dan harapan kami kepada kepala desa tambahan anggaran dari pemerintah Kabupaten yang kami berikan nanti agar betul-betul tempat sasaran dan paling utamanya adalah bisa membangun infrastruktur di daerah masing-masing dan saya rasa apabila seluruh pembangunan merata di seluruh desa saya yakin percepatan pembangunan di Kabupaten Samosir akan dapat terlaksana dan pada kesempatan kali ini juga saya mengimbau kepada masyarakat kita tahu bahwasannya pemerintah pusat telah mencabut status PPKN di seluruh Indonesia namun saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dan juga kepada seluruh dinas-dinas terkait mari kita jadikan momentum ini untuk dapat mengambil peluang ini yang mana harapannya adalah agar kita dapat mempercepat kebangkitan atau juga pemulihan ekonomi di Kabupaten Samosir khusus kepada dinas pariwisata saya juga berharap agar dapat mengambil momentum ini dengan baik agar dapat membina dan membuat desain dan konsep yang jelas terhadap pariwisata agar kiranya parawisata kita dapat kembali melihat seperti sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh PORKO PINDAK Kabupaten Samosir bahwasannya pengamanan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Samosir dapat berjalan dengan aman, damai dan juga lancar tentu ini perlu kita syukuri dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sekolder baik PNI dan Polri dan juga kepada kejaksaan dan membantu jalannya perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Samosir dapat berjalan aman dan kondusif terima kasih untuk kita semua dan yang terakhir saya kembali mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua saya secara pribadi meminta maaf apabila ada kesalahan atau tutup kata dalam kumpulan kata-kata ini Terima kasih selamat menikmati